Hari kedua pelaksanaan Industrial Festival 2024 dalam Halal Indo diselenggarakan Indonesia Halal Industry Awards 2024. Inilah ajang apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian perindustrian kepada individu maupun pelaku industri yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan industri halal di tanah air. Proses seleksi dalam penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Awards 2024 pun cukup berjenjang, murah dari seleksi administrasi, self-assessment, penilaian tim teknis, penilaian dewan juri, hingga evaluasi dewan pertimbangan. Sejumlah penghargaan diberikan, seperti subkategori kementerian atau lembaga dengan inovasi halal terbaik, subkategori organisasi kemasyarakatan dengan inovasi halal terbaik, kategori rantai pasok halal terbaik, kategori ekspansi ekspor terbaik, dan masih banyak lagi. Acara ini kian semarak dengan hadirnya sesi talkshow dengan topik dan narasumber yang luar biasa. Pada hari ini, Ustadz Halid Basalama menyampaikan tentang pentingnya etika halal dalam berbisnis, dan dilanjutkan dengan Community Engagement Y Halal Matters bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perindustrian, Bapak Ronggolawe Sahuri dan Riki Harun. Acara ini juga semakin semarak dengan kehadiran dari Yofi & Nunol. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, menjadi truk pasar yang besar dalam pertumbuhan industri halal dunia. Dasar data Global Islamic Economy Syariah Indikator, Indonesia naik satu peringkat menjadi yang ketiga ekonomi syariah terbesar di dunia. Dan besar harapan, Indonesia nantinya akan tumbuh menjadi pusat industri muslim dunia. Terima kasih telah menonton!